Belakangan, santri isu Andika Perekasa menjadi salah satu sosok kuat, cawapres Ganja Pranowo. Hal itu lantaran kehadiran Jenderal Purnawerawan TNI Andika Perekasa dalam acara puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK menguatkan isu duet Ganja Pranowo dan Jenderal Andika di Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun News.com, pada minggu 25 Juni, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya pun menilai nama Andika Perekasa bisa memperkuat Ganja Pranowo untuk melawan Prabowo Subianto. Yunarto menganggap masuknya nama mantan panglima TNI Jenderal Purnawerawan Andika Perekasa sebagai calon pendamping bakal capres PDIP Ganja Pranowo menarik. Yunarto menyebut Andika bisa memanfaatkan kekuatannya sebagai seorang Jenderal Purnawerawan untuk mendampingi Ganjar dalam menghadapi bakal capres lainnya, yakni Prabowo Subianto yang juga merupakan pensiunan Jenderal. Yunarto menjelaskan jika betul Ganjar memutuskan untuk menggandeng Andika di Pilpres 2024, maka akan menjadi kombinasi sipil-militer. Menurutnya, kekuatan nasionalis sipil cocok untuk bersanding dengan kekuatan militer. Lantas Yunarto menyinggung hubungan Andika dengan mantan kepala bin AM Hendro Piriono dan PDIP cukup baik selama ini. Dia meyakini popularitas Andika masih terjaga meski sudah pensiun dari panglima TNI. Hanya saja kata Yunarto masih ada persoalan lain sebelum memutuskan Cawapres Ganjar, yakni kepentingan para partai pendukung Ganjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!